Pemerintah kota Palopo dengan suka cita melaksanakan kegiatan pelepasan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 21 bersama dengan jemaah haji dari Kabupaten Endrekan, Wajo, dan Kota Makassar. Dalam kloter ini terdapat total 124 orang jemaah dengan rincian 37 jemaah laki-laki dan sekitar 60 perempuan. Namun, hanya 110 orang yang akan berangkat pada Selasa 6 Juni 2023, sementara 14 lainnya direncanakan akan bergabung dengan kloter 44. Keberangkatan jemaah haji kloter 21 didedualkan besok setelah sholat maghrib dari Masjid Agung Kota Palopo. Mereka akan tiba di asrama haji Sudiang pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 8 pagi. Baru pada tanggal 8 mereka akan diberangkatkan langsung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk mempersiapkan jemaah haji, dilakukan menasik haji sebanyak 10 kali pertemuan, termasuk 2 kali tingkat Kabupaten Kota dan ke-8 kali tingkat kecumatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan mengenai ibadah haji kepada jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Dr. Randus Haji Jufri MA, berharap semua jemaah haji yang diberangkatkan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Jufri juga mengingatkan kepada para jemaah untuk mendoakan Kota Palopo serta bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bencana. Dan bisa melaksanakan ibadah haji sebagai rukun islam yang kelima, untuk mengenai rukun islamnya dan memanjatkan doa, sikir, dan berbagai macam ibadah-ibadah tersebut yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W.T. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Firman Syah, Wali Kota Palopo merasa sangat bersyukur karena pada tahun ini pemerintah berhasil memberangkatkan kota jemaah haji secara penuh. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang terbatas akibat pandemi COVID-19. Wali Kota juga memberikan pesan kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan saling membantu satu sama lain selama menjalani ibadah haji. Ia mengingatkan agar jemaah tidak bersikap egois dan saling mendukung dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Para yang muda-muda itu harus punya kepedulian terhadap orang tua, orang tua, orang kita. Artinya apa? Jangan ke egois kalau di sana. Artinya jangan di mementingkan diri sendiri. Kita dibagi perlu sehingga kita diharapkan itu bisa saling memperhatikan orang yang ada di rebutan. Paling tidak seperti itu. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.